Kita belajar bersama Selama berada di Korea, Unyil selalu menggunakan transportasi umum lho. Soalnya transportasi umum di negeri ginseng ini terkenal sangat rapi dan bersih. Dari mulai bis, taksi, hingga kereta bawah tanah yang juga dikenal dengan sebutan subway, semuanya tertata. Jadi penumpangnya aman dan nyaman, wih keren. Oh iya, Unyil juga berkesempatan main ke bengkel sapoy lho. Hmm penasaran kan, mau tau bengkel kereta bawah tanah ala Korea? Yuk, come on, ikut Unyil. Wah, jadi ini bengkelnya keren banget. Kirain cuma mobil sama motor aja yang punya bengkel. Ya iyalah, disini kereta-kereta akan diperiksa dan dirawat secara rutin pak. Pak Oga juga mau nih kerja ngerawatin kereta begini. Pasti gajinya gede nih den. Ada lowongan gak ya den? Yee, mana Unyil tau. Ini salah satu bengkel kereta bawah tanah yang ada di Sang Yildong, Korea Selatan. Bengkel ini khusus melayani perawatan dan perbaikan sapoy jalur lima. Yaitu sapoy dengan tujuan bangwa ke Sang Yildong atau sebaliknya. Meski cuma bengkel satu jalur sapoy, tapi tempat perawatan kereta bawah tanah ini luas banget loh. Yaitu seluas 22.000 meter persegi. Hanya untuk satu bengkel saja. Waduh, kalau di Indonesia bisa dibuat komplek perumahan kali ya. Sebagai tahap pertama, kereta akan diperiksa. Pertama mulai dari pengecekan bagian ban. Dari bagian ini, para pekerja bisa mengetahui ada tidaknya masalah pada kereta. Oh iya, proses pengecekan di bengkel ini dilakukan setiap 4 tahun sekali loh. Waduh, mau diapain tuh badan keretanya? Hihihi, tenang, tenang. Badan kereta ini cuma mau dicek kok untuk memastikan ada tidaknya kerusakan. Cuci juga ban selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, bersihkan komponen-komponen kereta lainnya. Hmm, kalau bagian yang kecil-kecil seperti ini sih, pakai tangan juga bisa. Hihihi, hihihi. Oh iya, mesin-mesin yang ada di sini semuanya dikendalikan oleh sistem komputer loh. Artinya, di sini manusia hanya mengawasi kerja setiap mesin yang ada. Wihihi, canggih banget ya. Biasanya untuk mengecekan satu gerbong kereta subway butuh waktu sekitar 15 hari. Nah, kalau sudah selesai kita uji coba dulu yuk. Come on. Selama uji coba, para pekerja akan memeriksa mesin-mesin yang bekerja melalui laptop ini. Kalau ada bagian yang tidak bekerja dengan baik, maka harus dilakukan perbaikan kembali. Eh, asal kalian tahu ya, Korea Selatan itu punya 9 line atau 9 jalur subway yang menghubungkan berbagai daerah dalam satu sistem transportasi. Wah, keren kan? Setiap 2 menit sekali, subway akan datang dan singgah di stasiun. Setiap subway dilengkapi 10 gerbong yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Oh iya, dalam satu hari subway ini bisa mengangkut kurang lebih 1 juta penumpang loh. Bahkan bisa lebih kalau musim liburan tiba. Wih, rame ya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Unyil mau kasih tips nih cara membeli tiket subway di Korea. Pertama, beli dulu kartu penyimpanan uangnya atau biasa disebut dengan timani. Lanjut, pergi ke mesin yang sudah tersedia di setiap stasiun. Nah, sekarang masukkan nominal yang akan disimpan di dalam kartu timani. Terus, masukkan uang dan tiket subway siap digunakan. Di setiap stasiun sudah ada tanda arah dan tujuan yang disediakan secara detail untuk memudahkan penumpang. Hmm, naik subway di sini suasananya gak jauh beda kok dengan KRL di Jabodetabek. Saat jam-jam sibuk, gerbong selalu dipadati para pekerja dan anak sekolah. Tuh kan, sama kayak naik kereta dari Jakarta ke Bogor. Hihihi. Hebatnya, orang Korea selalu tertip dan patuh loh pada peraturan. Mereka gak akan menyentuh fasilitas kursi khusus bagi penumpang lanjut usia ataupun wanita hamil. Hmm, kalau di Indonesia kayak gini juga gak ya? Hihihi. Untuk jarak dekat cukup bayar 1.250 ribu won atau sekitar 14.000 rupiah. Satu lagi nih yang kalian harus tahu. Subway di Korea Selatan ini diklaim sebagai subway terbersih di dunia. Selain Inggris dan Jepang loh. Wah, pantas saja. Unyil jadi betah naik lama-lama bersih sih. Hihihi. Pak Uga, aduh ya ampun. Ngapain di sini Pak? Eh, pakai nanya lagi. Den Unyil tuh ninggalin. Sudah tahu Pak Uga gak bisa bahasa Korea. Eh, maaf ya Pak. Pak, tadi Unyil kasihkan di toilet. Habis toilet di sini bersih dan canggih sih Pak. Hihihi. 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 Huh, degak bener sih Den. Masa Pak Uga dilupain gara-gara toilet doang? Hihihi. Lucu ya, ini yang namanya kukup lho atau jam kukup Berasal dari daerah bernama Black Forest di Jerman Selatan Pembuatan jam di Black Forest sudah berlangsung sejak tahun 1630 loh Nah untuk jam dengan tambahan bunyi suara burung atau jam kukup ini Pertama kali dibuat oleh Om Franz Keterer tahun 1783 Yap, Om Franz Keterer terinspirasi dengan jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha Tapi Om Franz Keterer mengganti suara jam dengan suara burung Punya kenalin nih sama Om Gerhard Burger Beliau adalah pemahap kayu untuk bingkai jam kukup Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden Kayu pohon linden dikenal kuat, tahan lama Dan mudah sekali dibentuk Wih, tajam banget nih pisaunya Eh, hati-hati ya Om Gerhard Selanjutnya potong bagian pinggir kayu Sehingga menghasilkan permukaan kayu yang lebih rata Sip deh Sekarang potong kayu menjadi tiga bagian Ini untuk mendapatkan kayu yang lebih tipis Oke, lanjut ke tahap berikutnya yuk Wah, banyak sekali ya cetakannya Ini merupakan cetakan untuk bingkai kayu jam kukup Sebagai penanda, semprot dengan pewarna seperti ini Semprot, semprot Sip, tinggal potong mengikuti tanda Setiap hari sekitar 100 potong bingkai mampu mereka hasilkan loh Eh, tapi ini belum selesai Bingkai ini harus melewati tahap pemahatan dulu Di daerah Tribor Black Forest Hanya ada lima firma pembuat bingkai jam kukup Salah satunya Ya, Om Gerhard ini Untuk satu bingkai ukuran kecil Om Gerhard butuh waktu satu jam untuk memahat Kalau bingkainya besar seperti ini Om Gerhard butuh waktu dua hari untuk memahat Untuk menjadi satu set bingkai jam kukup Kurang lebih ada sekitar 6-12 bagian Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini Lucu ya, burungnya juga hasil pahatan loh Wih, keren Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya Tahap selanjutnya adalah pewarnaan Celupkan bagian rumah Hiasan, bingkai dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama Agar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukup Dan jangan lupa, lukis burungnya juga ya Imut-imut ya burungnya Komponen lain dari jam kukup adalah sistem mekanik Yap, jam kukup asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik Bukan baterai Walaupun kini sudah banyak berkembang jam kukup menggunakan baterai Komponen lainnya adalah peluit Satu jam kukup terdapat dua peluit Udara yang masuk ke peluit akan menghasilkan bunyi burung Kukuk Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah Sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang Selain itu ada juga bandul atau pendulum terbuat dari besi Fungsinya sebagai pemberat Ada tiga pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri Untuk menjalankan jam, bunyi burung dan mengeluarkan suara musik Tidak semua jam kukup terdapat musik box seperti ini loh Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu Fungsi kayu ini sebagai pengantar suara Pasang semua komponen Dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya Seiring perkembangan zaman Jam kukup Black Forest pun semakin inovatif Salah satunya jam kukup yang satu ini nih Pada jam kukup ini terdapat panel surya Yang tertempel di atap rumah Panel surya ini akan mengubah cahaya dari lampu ruangan menjadi energi Lalu tersimpan di baterai Sehingga baterai bisa menjalankan kincir air sebagai ornamen pada jam kukup Hebat banget kan Terima kasih telah menonton!